ya balik lagi di Bacau Tactical bersama gue famisa yusuf dengan COSINEFOX002 oke teman-teman kali ini sesi armor ya gue hari ini akan membahas soal communication kalau misalkan kita ngomongin soal communication gunanya untuk di urban warfare atau jungle warfare ketika kita lagi main skirmish atau wargame yang di hutan atau CQB sekalaupun kita pasti butuh yang namanya komunikasi nah kalau misalkan di dunia esok kan pasti teman-teman juga punya alat komunikasi gitu kan yang paling simple yang paling sederhana banget sebenernya yaitu HT nah gue HT ini punya dua yang pertama itu adalah Pofung Pofung ini yang jenis Pofung UV-6R gue beli ini pas tahun kayaknya tahun 2018 berarti udah berapa tahun gue udah pake ini selama 6 tahun dan ini keadaannya masih oke banget kayaknya sih baterai nya udah bocor-bocor sedikit ya karena gue sering banget bolak-balik ngecas gitu nah kemudian ada lagi ini yang namanya Baofeng Baofeng merek apapun itu juga tetep sama bagus juga kalau misalkan untuk push-to-talk nya sendiri kita udah pasti dapet yang bawaan ya dia berupa microphone sama headset tapi itu simple cuman headset sebelah doang sama microphone gitu push-to-talk nya itu doang banyak PTT yang PTT tactical yang bagus-bagus wah ada yang khusus untuk merek ZTAC ada yang khusus juga untuk yang hanya headset tactical yang dia gak ada noise cancer sama noise receiver nya dan masih banyak lagi sebenernya gue sendiri pake headset tactical yang namanya merek ZTAC ini ZTAC SORDIN dan gue dulu milih ini karena pertama kualitas suar nya itu jauh lebih bagus dibandingkan Inmore M30 M31 M32 yang generasi pertama semua ya kemudian ada yang namanya safety headset ini baru baru banget baru tahun kemarin atau baru tahun ini gue lupa itu ini namanya Inmore M300 T ya Inmore M300 itu ada dua satu yang bluetooth yang gue punya yang bluetooth satu lagi yang non bluetooth yang non bluetooth yang non bluetooth itu hanya noise cancelling sama noise receiver doang dia hanya safety safety header doang dan harganya itu 600 kalau gak salah di market itu masih 650 ribu rupiah tapi kalau misal untuk yang bluetooth ini dia tuh harganya 850 ribu rupiah kalau kemarin gue juga udah nyobain ini ya dia bagusnya itu kita bisa pake ini untuk dengerin musik ya dan gue bahkan ketika gue dengerin musik dari laptop dari HP gue masih bisa pake ini dan padding nya itu gampang-gampang gak nunggu lama gitu gak nunggu lama kayak headset, TWS, bluetooth pada umumnya gitu kan tapi ada tapi nya ya sayangnya kualitas menurut gue dari semua headset tactical dari semua safety headset yang suaranya bagus banget bahkan buat dengerin musik itu enak banget itu justru Inmore M300 State tapi sayangnya dia ini gak di charge menggunakan USB USB atau USB C tapi dia menggunakan Bate AAA dan ini kalau misalkan tiap hari kita gunakan untuk dengerin musik ya paling 2-3 minggu baterai nya udah habis jadi temen-temen harus beli baterai yang rechargeable oke nah kemudian untuk tepatnya memilih headset tactical dan HT yang tepat itu yang mana sih sebenernya jadi sebenernya gue udah dulu gue udah pernah nyobain Inmore M30 Inmore M31 dan Inmore M31 yang generasi pertama dan akhirnya gue tetapkan menurut gue yang bagus untuk kantong dan bagus untuk kita wargame gue punya pilihannya temen-temen nah Inmore M32 generasi ketiga kenapa generasi ketiga? gue udah nyobain generasi yang pertama dan kedua generasi yang pertama itu ear cuff nya itu karena dia mungkin bahan kulit sintetis gitu jadi gak bagus kalau misalkan kena keringet itu dalam waktu beberapa bulan itu pasti ngelotok dan gak bagus banget dan bundle nya juga sama menurut gue ini adalah headset tactical yang on budget yang bagus banget yang kualitasnya bagus banget karena ini harganya di bawah Sony dan Inmore M300T dan ini menurut gue kualitasnya itu udah cukup banget dia udah ada noise cancelling dia ada noise receiver dan dia ada microphone dan kita ini bisa menggunakan PTT untuk kita sambungkan ke HT ya dan ini pun juga sebenernya masih pakai baterai AAA juga sama M300T tapi menurut gue untuk harga segitu headset tactical yang menggunakan baterai AAA menurut gue bagus banget ini yang gue suka sebenernya microphone nya dia ini agak unik sebenernya microphone nya itu dia itu bisa diselok di kanan maupun di kiri kalau misalnya kita pakai yang kiri doang kalau plug yang kanan itu ada penutup nya jadi gak bakal ada debu yang masuk untuk microphone nya itu bagus banget gerak gerik nya dia punya axle dan kabel microphone nya jauh lebih fleksibel daripada yang generasi 1 sama generasi 3 dan menurut gue headset tactical yang bentuknya kelihatan taktikal banget menurut gue ini next kalau misalnya kita udah punya headset tactical dan kita udah punya hata ya yang pasti kita wajib punya yang namanya push to talk nah untuk push to talk ini sebenernya agak tricky kalau misalkan temen-temen punya yang merek Zetac Sordin atau mungkin KW nya M32 kan ada tuh yang harganya cuma 500 ribu yang 600 ribu itu M32 yang KW yang dia gak ada noise cancelling nya dia gak ada noise receiver nya atau bahkan Comtec 2 yang KW yang KW juga itu semacam juga dengan headset tactical KW nya Irmor M32 dan itu cukup menggunakan PTT yang namanya PTT U94 kalau gak salah ini Sordin juga bisa pakai PTT U94 nah tapi kalau misalkan Inmor Inmor ini khusus banget sebenernya Inmor itu gak bisa menggunakan PTT yang sama dengan Sordin Inmor harus punya PTT sendiri yaitu PTT ya bawa Inmor tapi kalau misalkan dipikir-pikir kalau misalkan dulu gue beli headset tactical Sordin ini harganya 950 ribu dan PTT nya sendiri itu harganya 200 ribu kalau misalkan ditambahin gue memerlukan dana 1,1 juta 50 ribu untuk total headset sama PTT nya sedangkan untuk Inmor Inmor yang M32 generasi 3 ini harganya 750 ribu nah sedangkan untuk PTT nya Inmor ini harganya 450 ribu jadi kalau misalkan ditotalin itu ya gak bedanya harga total 1,2 itu belum mengungkir di dalam tapi menurut gue mendingin ya karena Sordin harganya itu udah gak serendah itu dan udah naik 2 kalipat atau bahkan 3 kalipat oke mari kita tes ini sebenarnya simply plug and play PTT nya Inmor nah PTT nya Inmor ini agak beda agak beda sendiri ya yaitu bentuknya panjang ya sama sih kayak U94 dan dia panjangnya seginya nah kenapa gue menyarankan beli HT Baufeng yang MD 222 ini atau mungkin POFUNG POFUNG UV9R karena mereka punya plug jack audio 3,5mm dan jack microphone 2,5mm dengan jarak yang sama kalau misalkan dipasang di Baufeng masuk kalau misalkan pasang di POFUNG juga masuk dan teman-teman hati-hati kadang ada HP yang jarak jack audio sama microphone nya itu lebih pendek atau bahkan lebih jauh daripada ini dan teman-teman harus agak terikai harus cari PTT yang mungkin merek Motorola atau Kenwood yang harus dan itu belum tentu juga cocok dengan earmore atau mungkin merek dengan headset artikel pada yang lainnya nah dan earmore ini agak cengeng sebenarnya dia itu cuma mau PTT dari pabrikannya dia sendiri frekuensi mode ini frekuensi nya juga udah sama gue akan coba menjauhkan mikrofon dan mikrofon nya gue dapetin di sini cek cek 1,2,3 cek cek sudah masuk ya cek cek 1,2,3 cek 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 teman-teman kalau misalkan sudah punya headset artikel nya kemudian sudah punya ht nya sudah punya push to talk nya dan gimana caranya kalau misalkan kita bawa ke urban warfare atau jungle warfare kalau misalkan kita mau pakai helm oke disini gue udah ada contoh disini gue ada helm merek Emerson nah kebanyakan kan ada yang menggunakan headset tactical itu pakai railing yang sebenarnya pakai adapter nah ini yang side ini yang side railing yang sebenarnya merek aslinya itu kalau tidak salah bahannya itu aluminium atau ya semacam itu lah nah ini dia bahannya klasik dia harganya cukup murah sebenarnya sebenarnya Rp195.000 dan ini cocok untuk earmore maka dari itu kenapa earmore ini yang generasi ketiga itu bandonya itu bisa dicopot teman-teman gimana caranya biar kita masakin ini disini akan gue pasang sekarang jadi bandonya bisa dicopot oh my god nah kemudian ini gimana caranya earmore bisa dipasang sih caranya gampang sebenarnya jadi bandonya ini dia itu bisa dicopot dengan cuman gini aja tarik aja nah ini disimpan baik-baik dan jangan sampai hilang ini pun harus dicopot juga ya bawaannya dia mikrofonnya kita copot dulu oke oh kebalik haha nah bodoh jangan baut dan dikencangkan secukupnya jangan sampai merusak dudukannya nicely done ini udah nah ini dia bisa di ukur sekarang kita akan pasang ke helmnya kayaknya kabelnya ini mau gue taruh di luar aja deh karena biar lebih safety ya nah safety maksudnya kalau misalkan mau ngapa-ngapain kabelnya service apa-apa itu gak perlu buka helmnya dulu ini bisa di tutup nah jadi bentuknya kayak begini kuping kupingnya caplang oke kita lanjut lagi yang kiri masuk sampai klak yang pertama jadi teman-teman inilah dia set up practical headset yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi pada saat kita sukir ya helm Emerson headset Irmor M32 kemudian helmet rail adapter yang modern kemudian ht baufeng dan PTT nya Irmor dan PTT nya oke helm Emerson nya sendiri harganya 450 ribu kemudian Irmor harganya 750 ribu kemudian PTT harganya 400 ribu kemudian ht itu 350 sampai 400 ribu kurang lebih segitu oke ganteng ganteng pake begini dulu kalau tinggal agak tricky sih agak maksa sedikit cuman nyaman nyaman banget gua gak gua gak ngerasa kuping gua ini menderita banget karena jepit sama ini ya cek 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 wow oke cek 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 123 cek oke cukup cukup sekian aja sesi armory kali ini ya gua ngebahas soal ini jadi pokoknya jadikan ini sebagai referensi kalian ini adalah rekomendasi gua mungkin disana banyak software yang merekomendasi alat komunikasi taktikal lainnya selain dari gua tapi menurut gua sejauh ini kenapa gua tadi udah gua jelasin kenapa gua pilih inward m32 generasi ketiga tadi udah gua jelasin juga kenapa harus memilih HT dan kalau misalkan temen-temen mau lebih taktikal lagi temen-temen bisa pesen yang ini ini adalah Baofeng AR152 ini menurut gua komunikasi taktikal yang bagus banget dan dia soalnya mirip mirip haris radio ya precis banget kalau misalnya gua punya kan ini kan dan ini haris radio yang dalam tapi dia ini persis banget antenanya juga sama dan bentukannya juga sama dan ini baterainya lebih gede kalau misalkan kita pakai untuk outdoor ini bisa tahan berhari-hari kalau begitu cukup sekian aja dari gua kalau misalkan temen-temen ada yang mau tanya-tanya lagi soal seputar airsoft gun atau gear airsoft gun lainnya bisa ketik aja di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe please subscribe karena subscribe itu gratis oke dan jangan lupa like comment and share cukup sekian dari gua fami saya isuf dengan cosign foxdoor02 signing up and see you on the free you 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 you